Pondok pesantren Zawiyah Al-Khoyriyah, Cibuntu, Ciampea, Bogor Tempat untuk menenangkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah TV, rakyatmerdekanyus.com, kabar berita daerah dari Kabupaten Bogor Pondok pesantren Zawiyah Al-Khoyriyah, Cibuntu, Ciampea, Bogor Yang dipimpin oleh Kiai Haji Maulana Ilyas Kosyosi Berdiri pada tahun 1980, dulunya berlokasi di Taman Sari, Jakarta Barat Pondok pesantren Zawiyah Al-Khoyriyah sekarang berlokasi di Cibuntu, Ciampea, Bogor Pondok pesantren ini banyak menerima santri dari kalangan manapun Dan Pondok pesantren ini mempunyai perkumpulan zikir bernama Torikoh Mutabarokoh Di Riyahwan Naksyabandiyah yang memiliki jamaah kurang lebih seribu orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah dibelakang saya adalah masjid Dari Majestikir Zawiyah Al-Khoyriyah Pondok pesantrennya namanya Miktaw Jadi disini ada dua metode pendidikan Pertama metode pendidikan formal berbentuk pesantren Dan di dalam pesantren ada Sanawiyah dan SMKnya Jadi pendidikan formalnya Dan yang kedua adalah Majestikir Zawiyah Al-Khoyriyah Sebetulnya yang Majestikir Zawiyah Al-Khoyriyah ini Ini lebih dahulu adanya dan lebih tua Karena lebih berdiri tahun 1980 Sebelum di sini tahun 1980 besar di Jakarta dulu Namanya Majestikir Zawiyah Al-Khoyriyah di Tamasari, Jakarta Barat Kemudian setelah tahun 1990 baru Abah Guru lebih fokus di desa Cibutu ini Dengan mendidikan Zawiyah Sikir terlebih dahulu Tadinya ini adalah kebun Kebun yang dipakai oleh warga Ada pun rumah pangerse Abah Hanya sekotak Hanya sekotak itu Hanya sekotak ini Hanya sekotak ini Ini juga baru Ini adalah bangunan baru Ini adalah kantor Zawiyah Kodrimantamu Dan ini pertama-tama para jamaah Zikir Zawiyah Al-Khoyriyah Jadi di sini Apa Zikirnya? Zikir Torekoh Kodriyah Harsya Belandia Di bawah Jatman Itu di bawah bimbingan Di bawah diketulahi oleh toleratekan Alhamdulillah AFD Atau stratégik berjalan dengan baik Dan berkesenambungan sampai sekarang Dan mudah-mudahan Plinessan remitau sudur Dan Zawiyah Al-Firiyah membawa manfaat bagi agama dan negara, khususnya negara kesatuan dan publik Indonesia dan khusus juga seluruh umat Islam Muslimin buat seberimat di Indonesia ini dan di dunia ini.